Intro Halo para penggemar suyanto.id ketemu lagi salam bahagia dan kita semua sehat walafiat nah kali ini kita masih tetap bersama channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat pada kali ini kita akan belajar dengan pakar bahasa inggris Prof. Dr. Swarsif Matya tema kita adalah belajar bahasa inggris versi mudah jadi jangan sampai ada yang takut bahwa bahasa inggris itu sulit tapi sangat-sangat mudah Assalamualaikum Bu Warsif Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Apa kabar Pak Yanto? Alhamdulillah, baik Mudah-mudahan kita semua baik Nah, mari kita awali para penggemar suyanto.id kita bertanya kepada Ibu Prof. Dr. Swarsif Matya mengapa beliau itu kok bisa bertahan bisa belajar bahasa inggris dan bahkan menjadi ahlinya apakah tiba-tiba begitu? saya kira tidak ada rumus ada perjuangan ada proses yang dijalani Nah, kita akan mendengarkan bagaimana proses dan kisah tentang belajar bahasa inggris yang beliau alami mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita semua yang pertama dulu saya merasa bahasa inggris lucu gitu Pak lucu dalam arti aneh dan beda banget ya memang pertama kali frustrasi karena salah terus kan ini nebak ini salah nebak ini salah nebak ini salah yang menyebabkan memperhatikan kok beda ya ini teknik jadi beda sekali gitu jadi dari segi nadanya misalnya guru saya dulu kan kalau yang guru yang pertama SMP itu kebetulan bagus Pak jadi dia memperhatikan naik turunnya ya good morning saya bilang pakai U naik gitu ya kemudian yang lebih setelah itu kan kita hanya waktu itu kan memang grammar ya Pak ya tetapi setelah masuk ke universitas diantarkan oleh guru saya yang dulu di kursus itu nah ketemu neti speaker tambah frustrasi itu Pak karena sangat beda ya aduh ini opo ini kayak banjir bunyi gitu ya banjir bunyi yang gak karu-karuan itu terus saya terkesan itu ini naik turun ya tapi ada yang diseret-seret dulu Pak mengucapkannya kok diseret-seret ya yang kayak dipampatkan gitu waduh ini susah banget cari saya cari saya apa namanya ikuti nebak ini salah nebak ini karena memang ternyata di misalnya apa namanya in front of in front of in front of sebetulnya itu tapi apa ini gitu jadi tiap kali salah tiap hari salah kalau dosen kita yang orang yang diseret-seret kan ada good morning kan gitu ya nah ini orang itu kan good morning sejujurnya di Hawaii beda lagi jadi jadi itu yang harus kita harus apa istilahnya ada kesan ada kesan beda ya ya memang ada frustrasi Pak karena terlalu banyak ya yang kecil-kecil tapi karena tertarik tadi masa gak bisa sih gitu kalau orang lain bisa kenapa aku gak bisa nah itu kemudian lama-lama saya tanya ini kok gimana nah ada ternyata ada apa namanya tip-tipnya gitu jadi guru-guru dosenku itu yang mengajar fonetik itu namanya Pak Subardia dulu luar biasa itu dari ini jadi memberi tip begini saudara-saudara ya you know I'm a student not all the words are stress katanya jadi stress itu hanya diberikan pada kata kerja kata benda kata sifat kata keterangan semua berarti nanti dulu nanti dulu tidak kan ada function words itu kan itu kata content words itu yang kata ada the in on gitu kan ada nah kemudian kemudian itu yang pertama tapi saya bilang loh tapi kan nah baru dia bilang tidak semua suku kata itu ditekan gitu tekanannya ada yang suku kata pertama ada yang suku kata dua ada yang terakhir ada yang ini waduh jadi jadi saya saya memang lebih sesimat ya rumusnya bagaimana enggak ada rumusnya terus gimana katanya ya kamu niteni waduh niteni makanya saya saya modal belajar bahasa itu niteni niteni nyatet gitu ya lama-lama dari dari dikit banget misalnya kalau student itu enggak boleh dibalik student enggak ada yang ngerti nanti ya teacher juga tidak boleh teacher nanti enggak ada yang ngerti jadi kita waktu itu dilatih dilatih dan ada lap kita menginginkan kalau di teacher the teacher standing in front of the classroom kan gitu jadi kata-kata gitu nah yang seperti itu kita diberi ilmunya kemudian meskipun tahu Pak itu ternyata tidak semudah tahu terus bisa gitu ya jadi kesandung-sandung tiap hari salah hampir saya itu keluar aduh kok semua-semua banget gitu ya tapi lebih menarik lebih tertarik lagi karena gurunya itu setiap kami itu ya mendapatkan satu kemajuan itu ada pujian bagus lebih baik daripada semuanya nah gitu jadi yang tadi Pak yang tahu ngatakan harus ada minat ada kemauan harus menundukkan gitu loh ini masa enggak bisa sih jadi ada kalau orang lain bisa kenapa tidak bisa ya mungkin kecepatannya beda tetapi harus bisa ini yang perlu kalau adik-adik siapa-sapa itu harus ada teka harus nguasai gitu kayak orang naik gunung itu harus sampai puncak gitu jadi saya kira internal motivation itu adalah sangat kuat saya juga benci bahasa Inggris itu sebetulnya tapi karena motivasi saya pengen ke luar negeri luar negeri belajar di luar negeri itu rasanya itu harus harus saya hadapi tantangan tantangan walaupun misalkan saya memilih-milih mana yang paling urgen yang harus saya kuasai yang tidak urgen itu saya beranggapan mereka maklum karena ini adalah bahasa ketiga saya bahasa Jawa bahasa Indonesia baru bahasa Inggris jangan terlalu banyak salahnya dan saya juga sudah memutuskan enggak mungkin saya bisa seperti native speaker karena lidah terlantik tapi itu kan harus mendekati dan kontekstualnya ada semangatnya untuk membangun seperti itu ini apa Bu supaya kita tidak supaya tidak patah jadi betul Pak Yanto saya waktu itu oleh guru saya yang memberi kursus itu bilang begini Swarsi kamu kalau belajar bahasa Inggris bukan bahasa Inggris itu tujuan utama aku kan kaget anak 17 tahun diajak ngomong gitu ya 18 tahun maksud ibu apa bahasa Inggris itu alat saja katanya untuk menimba ilmu yang lain jadi itu kalau kamu begitu saya ajar jadi seperti janji saya jadi kalau sudah menguasai bahasa Inggris bukan titik titik koma katanya jadi harus bisa misalnya membaca buku bahasa Inggris untuk ikut membangun Indonesia untuk wah aku diperian tapi saya pikir memang betul juga ya kalau kita hanya tujuan bahasa Inggris ngapain itu bahasa orang lain ya kan bahasa bangsa lain jadi ada motivasi itu tapi juga ada hal-hal yang menarik yang lagi tadi yang saya katakan tadi ada yang misalnya begini ada kalau kamu misalnya menyepelekan hal yang kecil tapi menimbulkan salah paham itu juga kamu harus telaten jadi dia misalnya dia ngatakan kalau dalam bahasa Indonesia itu kan setiap huruf diucapkan Pak kami waktu itu saya dan teman tiga orang di kursus tiga orang itu diberitahu kamu Niteni ada huruf itu yang tidak dibaca terus saya bilang ya saya tuh ada empat tidak hanya empat banyak yang kita tahu yang right itu right wrong kemudian H GH itu tidak dibaca W tidak dibaca sebelum R lama-lama banyak itu tidak akan banyak banget tapi kalau ini yang dipegang misalnya ada kata huruf apa saja dimana saja ini juga lumayan mendekati tadi misalnya kalau jangan tidak ada yang tahu terus maunya hour jadi honor 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 aduh ini nah itu ya honor kan itu honor honor jadi apa hal seperti itu Niteni Pak kita tidak bisa ini jadi ada silen kemudian ada yang wik form ada yang memang kata itu kalau misalnya the itu kalau kuat kan the end the end bukan the end the end tapi hal ini jadi the nah the end kemudian kalau off jadi off kalau him jadi him jadi jadi hal seperti ini itu kecil-kecil tapi bagi saya dulu lama-lama makin begini makin tertantang kok masa gak bisa harus bisa nah lama-lama saya adik-adik nanti kalau misalnya yang pada pendengar yang memang tertarik dan membangun motivasi itu dicatati aja hal-hal yang tadi itu dipunya kepean tempel di tembok tamar tidur karena itu sebelum tidur ditengok setelah tidur ditengok hanya seperti itu sehingga ada saya jawaban jawaban pertanyaan saya itu begini kenapa orang bisa cepat sekali ngomong oh ternyata tidak semua suku kata itu di ucapkan dengan kekuatan yang sama jadinya misalnya dia berdiri di depan di ruang kan itu bisa cepat sekali nah ini karena rahasianya tadi Pak tidak semua suku kata di ucapkan dengan sama kalau yang ini hanya diseret aja kemudian ada yang dilemahkan jangan stresnya tidak semua sehingga bisa cepat sekali dan ini yang saya lakukan dulu itu setiap hari dan itu pagi dan sore Pak Yanto itu saya lakukan itu sangat mudah tip untuk adik-adik satu paragraf pendek itu saya baca keras tapi saya nikmati intonasi dan produksi suara saya kemudian saya cek mana stresnya itu tak beri tanda-tanda gitu saya seperti menyiapkan mau membaca undang-undang preambul di depan umum itu jadi stresnya itu kemudian apa namanya kita betul-betul jangcurnya di nikah nah itu tiap hari kalau satu paragraf itu pagi dan sore sampai saya puas sekali nah itu saya kira itu 6 bulan pertama itu tiap hari seperti itu Pak setelah lama-lama agak lanya dikurangi dikurangi tapi sekarang pun kalau saya kepingin aku sudah lama gak keluar negeri misalnya apa itu ya saya membaca keras sendiri di kamar saya menikmati menikmati panjang pendeknya ya roto kemayu dikit kan memang harus begitu nah ini harus adik-adik yang siapapun yang tertarik harus melalui itu dengan senang hati dan nanti akan memetik hasilnya maka kalau kalau saya pernah ditanya oleh waktu sidang di Jakarta karena Anda birateral waktu saya masih di Jakarta itu Pak Alianto juga tahu kan itu dengan orang orang British Council itu ditanya saya di mana Anda belajar Inggris katanya Anda di Indonesia mengapa katanya jadi saya dipepetkan near native supaya intonasinya nah ini saya kira perjuangan panjang sekali Pak tidak tiba-tiba karena tidak telaten begitu nah yang perlu diingat itu justru breakthrough-nya Pak threshold istilahnya threshold 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 itu kalau bahasa Indonesia apa sih batas ambang nah batas ambangnya terus dilalui Pak jadi kalau itu sudah baru agak enak sebelum itu perjuangannya luar biasa jadi harus telaten tiap hari harus itu nah begitu kita bisa ucapan kita lebih baik tidak harus persis native speaker tapi stresnya naik turunnya sudah lumayan panjang pendeknya itu dengan sendirinya mengalun nah itu akan menikmati sendiri dengan suaranya nah yang yang sangat membantu itu saya dulu kan sering main drama nah kalau drama itu kan harus cek to mengucapkannya aksinya nah itu saya kira adik-adik bisa di guru-guru itu menggunakan drama itu sebagai apa namanya sebagai sarana untuk mem ini produksi suara sebab klaretnya itu baik sekali kemudian poin poin itu juga bagus story telling itu saya kira bagus karena untuk untuk ininya jadi sebenarnya tidak sulit kalau mau kalau mau belajar belajar bahasa inggris itu enggak sulit tapi embel-embelnya itu kalau mau artinya kalau sulit itu kan kalau misalnya misalnya kayak ngitung matematik yang enggak bakat itu kan ruginya enggak ketemu-ketemu tapi kalau bahasa inggris kalau tahu oh hanya diulangi terus iya Pak iya Bu kan itu ya itu kalau sampai-sampai Rolf Fountain itu dulu yang orang New Zealand itu Pak itu no one can learn a new word by learning once katanya oh gitu jadi you have to repeat repeat and repeat and repeat no problem katanya nah itu yang apa namanya ini nah kemudian keterpaksaan itu harus Pak saya karena apa di jurusan bahasa inggris yang disampaikan dalam bahasa inggris indonesia hanya bahasa indonesia dan agama yang lain on in inggris jadi kita aduh setengah mati itu hampir hampir keluar susah buang jadi tapi kok lama-lama lama-lama itu ya kesalahannya itu berkurang berkurang semesternya lumayan tahun pertama sudah oke karena kita tiap semester itu buat drama satu babak untuk ngetes lidah kita kemudian punya kumpulan Pak Ghani Johan jadi kami yang endel-endel itu sering dibantu-bantu jadi saling belajar sama orang lain kalau misalnya saya dengan Pak Ayanto sebagai tim kalau pas saya salah Pak Ayanto ingatkan saya itu tadi bukan itu nanti saya juga gitu ngincengi dengerin Pak Ayanto yang itu tadi salah kurang S kurang ini oh iya yang bungan bombing misalnya B itu tidak dibaca setelah M oh iya cek aja kamusnya oh bener juga nah sekarang kalau anak-anak kan gak perlu buka kamus Pak di gadget itu kan ada tinggal oh itu kata bombing oh bener bombing tidak bombing bomber bukan itu tapi bomber plumbing bukan plumbing hal-hal seperti ini kan tidak sulit tidak sulit dan saya yakin lidah orang Indonesia itu jauh lebih fleksibel dibandingkan lidah Jepang lidah Thailand itu kalau mau itu penerbangan kita lebih baik dan intonasi juga lebih baik sehingga kalau mau itu orang Inggris akan lebih baik dari itu cuma kemauannya kita kalah mereka lebih mau saya juga bersyukur waktu di Amerika melihat kesulitannya anak-anak Taiwan China Jepang buruknya dia kan sudah melajar buruk ABCD itu juga sudah masalah lagi iya betul sudah ini tapi dia juga punya nilai plusnya bahasa dia itu memerlukan memori yang besar sekali itu itu plusnya tapi mengeja-eja itu sulit tapi daya ingatan mereka itu luar bahasa karena untuk bicara itu perlu mengapalkan simbol sampai puluh ribu simbol kalau switch ke bahasa Inggris harus mengingat pronunciation dia juga terlatih jadi saya membaca sejarah teknologi komunikasi Pak itu semua bangsa yang ideografik tulisannya seperti Cina Jepang itu itu cenderung memorinya terlatih itu besar sekali kuat sekali jadi mereka memang terlatih disitu makanya kalau yang hafalan itu kan kuat sekali mereka apalagi kalau ditambah ini sehingga memang kalau yang dan itu saya kira betul Pak harus ada pressure kalau tidak ada ngenak-enak itu ya ketinggalannya terlalu banyak jadi memaksa diri sendiri bukan karena saya takut sama Pak Yanto bukan karena saya takut sama guru dosen waktu itu memang saya paksa diri saya sendiri saya harus bisa kalau orang lain bisa masa ah malu jadi dialog di dalam itu nyang-nyangan kamu kalau ini gagal gimana kalau enggak ini kalau ini terus kamu besok enggak ini terus kamu ingin enggak pekerjaan yang lebih bagus jadi seperti Pak Yanto mau ke Amerika enggak gitu ya iya dong Amerika naik pesawat lagi dulu pertama kali naik pesawat itu dulu ditanya oleh dosen saya ini when did you first fly katanya ya itu waktu kesini jadi itu ini terus apa yang motivated you ya karena ingin tahu aja want to see another world gitu ya terus ditanya apa is that the same motivation you learning English gitu ya gitu ya jadi itu mereka juga mengingatkan kita gitu ya jadi kesimpulannya Pak kalau sebenarnya orang itu punya kemauan dan kemauan itu terhubung dengan cita-cita yang lebih ya tidak hanya karena ingin bahasa Inggrisnya tapi dengan bahasa Inggris kita bisa lebih banyak ini kemudian ada lagi yang satu Pak ini nyanyi itu bisa lebih mendorong juga kalau Pak Yanto gak suka nyanyi ya tapi kalau saya kalau saya dengan nyanyian itu akan itu ada grammar-nya ya nyanyian itu ada pronunciation-nya intonasinya itu jadi saya dulu belajar Jaren ya Jaren itu yang Ing itu itu dari I Can Stop Loving You itu oh itu ada Jaren-nya kemudian ada ini Pak ada idiom ya dulu waktu belum belajar idiom itu saya tidak tahu mengapa I made up my mind apa sih made up-made up ternyata I have made up jadi saya telah memutuskan make up one's mind make up my mind itu artinya memutuskan wah baru ketawa saya wah makanya nyanyi-nyanyi tapi gak ngerti I made up my mind gitu ya oh itu itu idiom nah ini nanti kita lanjutkan minggu depan bahwa idiom itu sesuatu yang membuat apa namanya bahasa kita itu natural nah kalau di Jerman Pak saya wawancara dengan orang di Hamburg itu waktu itu waktu saya rapat UNESCO di sana dua profesor itu saya wawancara dia bilang guru di Jerman guru bahasa Inggris di Jerman itu harus mencapai bahasa Inggrisnya itu idiomatik gitu oke kalau tidak ya gak jadi meskipun dia punya ijazah jadi punya ijazah katakanlah UNJ kalau di sini ya itu kalau dia dites mau jadi guru bahasa Inggris gak idiomatik ya gak diterima kalau di sini kan asal ijazah ya kan jadi tidak diukur kemampuannya penguasaan bahasa gitu jadi ke depan saya kira Indonesia perlu menerapkan ini apa namanya satu standar kalau guru bahasa Inggris juga harus yang bisa bicara bahasa Inggris natural kalau terpaksa itu pasti mereka bisa gitu nah kalau tidak berterpaksa ijazah apa ya wis saya kira kita harus belajar bahasa Inggris harus menggunakan apa local wisdom seperti misalkan saja peribahasa berrakit-rakit kehulu berenang-renang ke depian nah itu bagus kemudian ajaran-gi ajar di Wantoro yang Bu Warsir katakan tadi ini teni ini teni ini teni ini teni ini roke nambai terus nebar itu ya itu bagus itu ya perlu diterapkan dan memang dan sekarang noticing itu jadi temuan baru lagi belajar harus noticing sekarang yang teori terbaru gitu ya dan ini yang saya ingin konseptualisasikan bahwa menurut cerita Ibu Warsir tadi para penggemar Sianto.id adalah bahwa kita itu harus praktek karena teorinya ada yaitu teori biopristik itu mengatakan praktis make provok jadi satu demi satu bisa menjadi lebih baik dan sempurna tapi kalau saja tidak pernah praktek yang belajar bahasa Inggris itu saya bohong saja oleh karena itu saya yakin mahasiswa saya itu selalu saya minta untuk membuat WA grup kemudian bahasa Inggris dianalisis ditaruh di LCD itu luar biasa kesalahan yang paling fatal anak-anak itu anak-anak kita itu Bu bahwa sering membuat kalimat yang tidak ada predikatnya kata sifat itu sudah dianggap kata kerja bahasa Indonesia saya suka saya senang saya bahagia yaitu ada pengaruh interference dari itu tidak bisa disalahkan tapi dititeni saja kembali lagi ke niteni tadi metode saya dulu juga mirip saya kemana-mana pakai kertas yang masuk satu kartu sisi kartu untuk menambah vocabulary tapi kalau malas-malas saja saya yakin tidak ada progres dan ketika orang menguasai bahasa Inggris orang mahasiswa ingat menguasai bahasa Inggris itu bagian penting dari skill abad 21 yaitu komunikasi komunikasi sekarang adalah semakin mengglobal saya kira ngomong-ngomong kita dibatasi sekian dulu nanti kalau terlalu banyak malah lupa semua lupa semua dan minggu depan kita akan ketemu lagi tetap dalam tema belajar bahasa Inggris versi mudah kalau versi mudah tidak bisa saya kira itu ya harus bisa harus memaksa diri dan membuat tekat terutama adalah tujuan untuk belajar bahasa Inggris apa yang akan diperoleh dari belajar bahasa Inggris harus dirumuskan dan nyatanya saya dulu ketika bikin petujuan ke luar negeri itu tidak mengenal di rumah itu selalu belajar dan tidak ada satu haripun yang tidak mendengarkan bahasa Inggris kan versi kan juga begitu sama tiap menit bahkan saya sambil masa aja lihat itu karena jurusannya jadi sangat dipaksa begitu tapi insyaallah kalau kepaksanya itu dengan niat baik itu tetap ringan karena itu apalagi tadi dikatakan ya tujuan keluar negeri itu praktis praktikal tapi kalau yang lebih filosofis fungsi bahasa Inggris kemudian seperti guru saya tadi bukan saya sendiri itu guru saya dengan bahasa Inggris itu bisa mencapai yang lebih bisa nolong orang kalau nanti misalnya dapat pekerjaan lebih bagus bisa lebih uang banyak bisa infak lebih banyak misalnya yang SP lebih bagus lagi ya oke Bu Arsih terima kasih atas sama-sama mudah-mudahan kita ketemu lagi minggu depan dalam keadaan sehat Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati